oke balik lagi bersama wk motodetail kali ini saya kedatangan barang baru dan saya mau mengajak teman-teman untuk unboxing yang penasaran sama barangnya itu apa kita bisa lihat bareng-bareng aja ya ini dia barangnya ini adalah mesin atau high pressure cleaner merke krenzel krenzel tipe yang saya pakai ini adalah 7122 TS TS itu apa sih TS ini maksud dari total stop jadi untuk krenzel sendiri ini ada yang tanpa TS ataupun yang TS jadi TS itu kalau pada umumnya kayak apa pressure switch ya jadi yang membuat si mesin bisa otomatis berhenti sendiri gitu kalau pada saatnya kita lepas untuk kardusnya seperti ini ya standar mungkin kalau bisa dilihat disini sama teman-teman disini ada apa spesifikasinya jadi speknya itu adalah working pressure dia antara 30-120 bar ya untuk maksimumnya di 135 dan flow rate water output itu 7 liter per menit sama untuk maksimum pressure air yang masuk dari kran itu 10 bar dan suhunya maksimal di 60 derajat karena ini ada yang cold water ada yang hot water ya gitu terus untuk voltase standar ya standar Indonesia dia 220-240 motor speednya 1400 untuk ampere sekitar 7 setengah gitu frekuensi 50 ya standar lah ya ini konsumsi daya 1600 watt power output 1000 ya mungkin teman-teman yang ngerti listrik sekurang tahu juga ya mungkin sekitar inilah mungkin bisa kasih tambahan ya buat teman-teman yang mengerti tentang kelistrikan gitu terus untuk selangnya itu sendiri dia udah steel braided 10 meter terus ada killer ini ada killer itu ke turbo nozzle ya cuman ini bukan saya enggak dapat turbo nozzle nya terus ini start stop system ya beratnya sekitar 23 ini untuk dimensinya 23 kilo ya beratnya gitu Oke kita langsung buka aja kali ya HD 7122 TS kita unboxing say hello to our new favorite tools hello untuk isinya ini standar lah ya ada ada apa ini kemarin surat jalan pada saat pengambilan terus ini ada sedikit manual ya manualnya lengkap bukunya tuh tebel dia ada dari beberapa bahasa ada ya inilah ada spanyol ada Italia ada Rusia dan yang yang penting bahasa Inggris nih jadi kalau temen-temen nanti ada mesin kayak gini tuh jangan lupa ya sempatin aja dulu baca buku manualnya buku manualnya juga tebel di sini juga dikasih tahu ya macam-macam inilah ini adalah instruksi atau panduan penggunaan nih buku panduan terus ini dia untuk ada katalognya jadi si mesin ini dia rebuildable jadi kayak misalnya ini part number-nya berapa disini ada ada listnya semua ya kalau misalnya nanti ada kerusakan di bagian mana kita tahu gitu kita juga bisa order nanti untuk item nomor sekian kita butuh itu kita tinggal order aja tuh semua lengkap di sini di bedah untuk semua bagian partnya jadi ini bener-bener mesin yang apa rebuildable ya bukan tipikal mesin yang kalau udah rusak langsung kita buang kita udah udah komplit lagi sini ada katalog part number terus disini ada enggak tahu lah nih bahasa Jerman saya nggak ngerti tapi singkirin aja dulu sama ini garansi ini dari dari dealernya garansi selama satu tahun berlaku bila bla 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 bisa dilihat di sini ya standar operasional prosedur gitu ya operasi penggunaan dan ini ya kitab kecil lah gimana panduan gimana kalau misalnya ada kerusakan atau kesalahan gitu kita taruh aja dulu disini untuk apa untuk kita pinggirin dan langsung kita buka ini nggak kepake ini untuk nozzle nya dan ini untuk gunnya ini untuk selangnya kita keluarin mesinnya ya uh mesinnya kayak berat biasa kita singkirin dulu ya ya jadi inilah teman-teman untuk mesinnya mesinnya berat juga ya dia sekitar berapa tuh 23 kilo nah krenzel HD 7112 TS pertama kita bahas gunnya dulu ya gunnya dia dapet long gun koneksi M22 14 masih hidrat standar feelingnya ya biasa lah standar gun cuman dia build quality-nya bagus sedikit diatas karcher kayaknya dari plastiknya juga dari feelingnya ini udah quick-release cuman model quick-release nya itu dia bukan quick coupler atau quick plug pada umumnya ya jadi quick-release aja deh seperti ini ini namanya kalau nggak salah Q style ya kew gitu bilangnya jadi kita tinggal masukin ini udah gitu dia model quick-release nya nah untuk nozzle nya ini dia ada orifice ukuran 028 jadi setahu saya kalau krenzel ini dia enaknya setiap apa orifice itu ditandain sama warna ya di sini ada tulisan 028 di atas ini juga ada 20028 gitu kalau teman-teman bisa lihat kalau kelihatan cuman kalau di sini sini dia cuman 028 nah disini ada raton ya part number kalian 35610 ini tanggal perakitan 211 2021 krenzel sampai jamnya ada nih gila kita taruh aja ya ini untuk nozzle untuk gun terus untuk selang kalau untuk selang standar ya dia eh ukuran seperempat Hai selangnya enak lentur banget kayaknya walaupun steel-braided dia lebih-lebih lebih enak dari karcher atau bawaan karcher ya ya mirip-mirip teman-teman kayaknya ini lebih bagus untuk standar koneksi dia nih dodo 14 by krenzel dan yang menariknya lagi adalah ini disini adalah mereka bilangnya anti-winding nya jadi si koneksi ini dia udah built-in swivel setahu saya ya anti-winding udah built-in swivel jadi walaupun apa namanya walaupun nanti udah kepasang dia bisa muter gitu kita coba aja ya oh iya sehingga bisa berputar teh ya koneksi kayak gini ini sangat memudahkan sebenarnya jadi dia siapa si swivelnya bukan digun tapi di selangnya oke mungkin ini kita singkirin dulu sini dan sekarang adalah mesinnya oke kita lihat bareng-bareng ya untuk desain mesinnya menurut saya bagus banget modelnya untuk headnya dia full brush m2214 juga terus ada apa udah switch otomatis disini atau total stop dan disini ada pressure gauge kalau temen-temen bisa lihat disini ada pressure gauge by krenzel nanti kita tes apakah bener pressure gauge ini sama pressure gauge di pressure gauge saya ya nanti kita coba terus ini udah dapat apa namanya water quick coupling jadi kita tinggal colok aja sama selang air kita dan disini ada apa buat ganti oli ya nanti kita buat nge replace oli baru kita tinggal ini aja nih masukin lewat sini ada dipsticknya juga kita buat tau level oli kita seberapa enaknya disini enaknya disini krensel dia olinya bisa kita ganti ya dan dibawah nih kalau temen-temen bisa lihat disini buat apa drain apa pembuangan oli ya kita tinggal buka aja nanti buang oli terus masukin oli baru sini terus kita coba cek sebelah sini di sini kayaknya sih harusnya ada ini ya buat ngecek oil level ya cuman kayaknya nggak ada nih apa yang model terbaru nggak ada ya ini spesifikasi teknis kayak yang udah saya bilang tadi ya 7 liter permenit flow rate apa namanya 30-120 bar dan sebagainya bisa teman-teman lihat disini dan ini adalah apa namanya desibel ini ya soal tingkat kebisingan mesin dia cuman 83 desibel oke yang pertama saya mau cerita adalah kenapa sih saya pilih mesin ini pada akhirnya gitu oh ya di belakang sini ada switch nya ya untuk saklar ngidupin sama matiin jadi saya mau sedikit cerita dulu kenapa sih saya akhirnya pilih mesin ini gitu ya jadi yang pertama saya disini ada anak kecil terus disini juga apa bertetanggaan ya dengan sebelah rumah gitu ya jadi setiap kali saya nyuci itu saya ngerasa kayak mesin itu berisik yang karcer gitu ya berisik banget jadi kayak saya nggak enak hati gitu kayak pengen nyuci tapi suaranya berisik gitu takutnya ngeganggu gitu kan akhirnya saya searching-searching ada temen saya yang bilang kalau mesin ini tuh suaranya silent banget jadi bener-bener kita suara air yang keluar dari gun itu lebih kenceng daripada suara mesin pada saat running gitu penasaran saya research-research ternyata bener saya lihat di internet kenapa gitu jadi untuk tipe yang ini 7.1.1.2 dia tuh motor speednya 1400 ya jadi dia low running motor speed mungkin menurut saya itu yang bisa bikin dia apa namanya suaranya silent gitu ya ada tipe satunya lagi saya lupa 10.1.1.2.2 apa berapa gitu dia nggak sesilen ini gitu mungkin agak lebih keras jadi saya akhirnya pilih yang ini menurut saya cukup lah dengan flow rate 7 liter per apa per menit dan tekanan 120 bar nanti paling setelah ini kita tes aja ya langsung kita tes 1000 PSI ya atau 90 bar something lah menurut saya idealnya gitu karena saya juga bukan yang cuci touchless nanti setelah kita tes paling kita tuning juga apa namanya untuk ukuran orifice terus mana sih yang cocok buat saya gitu untuk keperluan saya sehari-hari nyuci mobil gitu gitu kira-kira teman-teman kenapa saya pilih mesin krenzel ini ya jadi yang pertama dari suara terus yang kedua ya sekarang kita bahas yang kedua yang kedua itu mesin ini made in jerman itu yang bikin saya tertarik juga atau interest karena mesin jerman itu atau jerman engineering buatan jerman ya udah diakui lah the best lah jadi salah satu yang the best dari beberapa build negara-negara lain itu adalah jerman gitu makanya kenapa saya pilih itu dan ini tuh semua partnya itu bisa dibedah ada part number-nya jadi kita nggak usah bingung misalnya part number nomor sekian rusak gitu ya udah kita tinggal order dibandingkan brand-brand lain gitu nggak ada yang sekomplete ini gitu atau catalog sekomplete ini mungkin adanya di dealer gitu kalau ini diberikan pada kita jadi kita bisa tahu bagian ini kode partnya apa kita mau ganti kita tinggal pesan kita tinggal order gitu jadi mesin ini tuh didesain untuk long last dan rebuildable jadi maksudnya buat tahan lama dan bisa kita rakit lagi gitu kan kayak mesin-mesin pressure lainnya gitu kan ada yang oh part ini nya susah part itu nya susah gitu ya mesti Hannibal pakai ini kalau ini ya semua partnya ada gitu bahkan saklar pun gitu atau kipas pun atau baut ada kode part number-nya nah enaknya itu sih jadi ya fully rebuildable gitu nah yang ketiga adalah kita maintenance olinya itu gampang ya kita bisa bisa buang olinya di bawah kita bisa masukin olinya di atas jadi nggak usah ribet-ribet kita bongkar head head pompa nya gitu ini juga belum saya set up di sana gantiin karcher mungkin kita set up bareng-bareng ya yang menarik dari mesin ini satu lagi nih yang saya suka nih adalah desain pompanya kenapa pada umumnya ini biasanya kan water input itu kan berseberangan sama water output ya kalau ini water inputnya di samping terus outputnya di depan gitu jadi bikin saya gampang kalau set up deket-deket tembok gitu ya jadi ini bisa mepet tembok itu kan kalau ke karcher gitu saya harus bikin adaptor siku gitu lah biar nggak mepet sama tembok kalau ini desainnya desainnya bagus mungkin mereka mikirin untuk itu juga kali ya itu itu yang saya suka juga oke mungkin untuk video unboxingnya cukup sekian dulu dari saya kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya mengenai mesin ini bisa tulis aja di kolom komentar nanti Insyaallah kalau misalnya apa namanya bisa saya jawab saya jawab mengenai mesin ini karena saya sendiri baru ya untuk penggunaan mesin ini dan saya belum mendalami ini begitu dalam gitu baru luarnya aja atau kalau teman-teman ada masukkan boleh tulis aja di kolom komentar Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya mantap selamat menikmati